Shalom, apa kabar? Kita sudah di bulan yang baru, jadi bulan yang saya percaya akan jadi bulan yang luar biasa. Februari katanya bulan cinta kasih. Tapi apapun juga yang sudah kita lewati satu bulan yang lalu, itu tentu akan meneguhkan kita. Membuat kita semakin yakin dan percaya bahwa panjang satu bulan yang lalu kita sudah disertai Tuhan, bulan Februari Maret dan seterusnya nanti kita juga akan tetap akan disertai Tuhan dan diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Setelah minggu ini atau bulan ini kita akan mengangkat tema atau belajar dalam satu topik mengenai bangkit dan bersatu. Saya percaya orang yang mengalami kebangkitan di dalam kebenaran akan keinginannya adalah sama dengan keinginannya Tuhan yaitu bersatu. Hasrat yang pertama muncul bukan mau jadi orang yang sombong. Wah aku ini sekarang rohani, lahir baru nih aku aku sekarang gak kenal kamu aku gak mau deket-deket orang-orang yang jahat aku gak mau bergaul dengan mereka karena aku udah dikuduskan. Menurut saya ada sesuatu yang salah kalau seperti itu. Karena orang yang justru sudah dimalami kebangkitan dalam Tuhan pasti hatinya timbul belas kasih. kepada orang-orang yang sedang susah orang sedang mungkin jatuh dalam dosa pun sudah bisa merasakan belas kasih itu. Jadi kita mau coba belajar khususnya bagaimana supaya bangkit bersatu dalam atau sebagai tubuh Kristus terhadap orang-orang yang percaya. Karena firman Tuhan bilang bahwa kita ini tubuh Kristus tubuhnya Kristus dan dia kepalanya dari ini saja kita tahu bahwa Tuhan itu gak sok-sokan mau jalan sendiri mau ngelakuin segala perkara dengan kekuatan sendiri enggak dia bisa pasti bisa amin tapi dia ajak saudara dan saya dia mitrakan dirinya dengan saudara dan saya dia gak main jago-jagoan wah aku bisa ngapain aku perlu kamu gak perlu aku aja bisa gak gitu bahkan kalau saya boleh katakan Tuhan Yesus mau ngaku begini kalau tubuhnya tidak utuh aku gak bisa kerja aku gak mau kerja jadi artinya Yesus pun butuh saudara dan saya sebagai gerejanya katakan amin butuh betul butuh saudara dia gak bisa dia gak mau kerja sendiri dia perlu tunggu tubuhnya betul-betul menyatu kepala kemudian hadir wah itu luar biasa tapi ingat juga baik-baik sebaik-baiknya tubuh tanpa kepala itu namanya zombie gak bisa juga aneh gak mungkin mau sehebat hebatnya gereja Tuhan hari-hari ini tapi kalau kita gak melekat sama kepala kita bukan gereja namanya bukan tubuh Kristus nah setelah 1 Korintus 12 12-13 Rasul Paulus mengajarkan dan menjelaskan mengenai soal tubuh Kristus itu secara luar biasa banget saudara dan saudara dan saya saya kira gak perlu diajarin soal ini karena engkau punya tubuh engkau punya kepala filosofi tubuh itu sudah saudara hidupi ngerti gampang banget nanti kita baca ya ayat-ayat ini ya oke yang pertama 1 Korintus 12 12-13 karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh demikian pula Kristus jahit ya Yesus sudah bilang gini yang penting itu aku mau banyak anggota rakno urusan yang penting saya kalau gak ada saya gak bisa dia omong gak seperti itu banyak anggota tapi satu satu tapi banyak anggota sebab dalam satu roh kita semua baik orang Yahudi orang Yunani baik Budak maupun orang Merdeka wow saya waktu baca ini eh Budak aja diargai loh tapi berapa banyak kita kadang-kadang merendahkan orang-orang yang dibawah kita Budak aja menjadi bagian ya orang Merdeka apalagi yang telah dibaptis dari satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh seringkali kita merasa lebih superior dari yang lain kita anggap yang lain inferior ah kamu itu siapa cc kelasnya sorry ya ya seringkali dalam emosi atau tepat cara berpikir yang kita gak ngerti kita seringkali terlalu meninggikan diri kita dan merendah rendahkan yang lain makanya sorry ini kita mau belajar khotbah saya adalah judulnya gila hormat ya tapi kita baca dulu deh ayatnya ya saya sebut gila hormat ini adalah ini memang ada saya cari ternyata ada namanya Narcissistic Personality Disorder NPD ternyata ini orang gila hormat itu termasuk illness apa mental illness sakit mental kesehatan mentalnya gak baik dan kalau mau jujur kita ya mau jujur termasuk saya juga kita ini juga ada sedikit kadar-kadar gila hormat kita mau dihormati bahkan istilahnya kok aku ini sudah susah-susah orang diwong betul gak padahal wong padahal manusia tapi lupa tapi bukan itu maksudnya kamu kok gak hargai aku kamu kok gak hormati aku wah sedang-sedang gitu itu bahaya banget itu tiba-tiba bum tapi disitulah kelemahan kita memang seringkali kita terlalu ambisi dengan rasa penghormatan nah coba kita lihat sekarang nih apa istilahnya ya definisinya begini gangguan personalitas narsistik NPD adalah kondisi kesehatan mental yang ditandai dengan rasa berlebihan tentang pentingnya diri sendiri kebutuhan yang kuat untuk dipuji dihargai dihormati dihormati gitu gara-gara ya dan kurangnya empati terhadap orang lain gak peduli orang lain yang penting aku dihormati yang penting aku dihargai yang penting aku diwong yang lain gak urusan bahkan kadang-kadang orang yang seperti itu justru merendahkan orang lain supaya dia bisa dihargai dia gak suka tidak dihargai tapi dia disini tidak suka menghargai orang lain jadi itu cermin orang yang dengan gangguan NPD sering memiliki perasaan yang berlebihan tentang kemampuan dan prestasi mereka kebutuhan yang kuat dan mungkin menginginkan perhatian dan pujian menginginkan jadi apa yang dilakukan ingin dipuji gak salah sebetulnya pujian itu baik positif jadi suami istri harus sering-sering memuji tapi yang jujur ya kadang-kadangnya ada udang dibalik bakwannya wah papa baik luar biasa eh ternyata ada sesuatu yang diinginkan oh mama cantik luar biasa uh luar biasa oh papa hebat mama hebat tapi ada sesuatu yang diharapkan nah itu kita yang paling tahu kita yang paling tahu tapi mari kita mau belajar jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak tulus dalam melakukan sesuatu oke Galatia 5 25-26 bilang begini jikalau kita hidup oleh roh baiklah hidup kita dipimpin oleh roh ayo sama-sama yuk baca 1,2,3 dan janganlah kita gila hormat janganlah kita saling menantang dan saling mendengki orang yang gila hormat pasti kesukaannya menantang neko iso aku iso emangnya wetro sing iso wah gitu kira-kira gitu ya dan selalu suasananya suasana apa namanya suasananya itu suasana yang gak terimo kalau ada orang yang lebih baik gak bisa aku yang harus lebih baik kira-kira gitu ini tentu saudara jadi yang orang yang terbaik itu gak apa-apa motivasi aku mau jadi yang terbaik itu boleh tapi jangan menjadi suatu yang akhirnya menghalalkan segala cara saling mendengki kalau ada orang seneng gak suka kalau ada orang yang dipuji-puji gak suka dia dia bisa cari mungkin cerita-cerita ah kamu kan gak tau aja dia bisa begitu sukses karena ada begini-begini wah macam-macam atau orang yang baik dipandangan orang-orang lain ini aku yang terbaik ya jadi itu pusatnya luar biasa diri sendiri nah sekarang ayatnya di 1 Korintus 12 17-19 adakah tubuh seluruhnya adalah mata dimanakah pendengaran andai kata seluruhnya adalah telinga dimanakah penciuman tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya adik kata semuanya itu ada satu anggota dimanakah tubuh setelah ini artinya ada orang-orang yang tadi merasa tubuh itu ada karena aku pekerjaan ini bagus karena aku jadi yang lain ya kelihatan yang kelihatan cuman tadi seperti tubuh yang penting itu mata kamu kalau gak ada mata gak bisa lihat yang penting itu mata dan dia abaikan semua peran-peran dari anggota tubuh yang lain jadi yang dilihat cuman mata oh karena mata tubuh itu gak kelihatan nah setiap aktivitas ada orang-orang yang ingin menonjol dalam arti kata yang untuk untuk karah motivasi supaya orang menghargai dia supaya orang menilai dia itu baik dan luar biasa tentu hal seperti itu tidak salah sekali lagi tapi kalau itu kemudian menjadi suatu hawa nafsu dan tadi menghalalkan cara wah itu yang bahaya oke ekspresi gila hormat ada dua yang pertama sikap arogansi orang arogan pasti gila hormat sombong ya wah aku sih ngisah simplen gak mungkin bisa itu pasti gila hormat yang kedua tapi yang paling penting juga adalah sikap minder minder itu juga sebetulnya sisi lain dari gila hormat wah aku gak bisa kok sungguh aku ini orang biasa saja tapi dibalik itu motivanya supaya dia dapat perhatian dia dapat kemurahan dia dapat fokus dari orang-orang di sekitarnya ngerangkep jadi dua sisi ini gak baik arogan itu jelek minder juga jelek sama sama dengan dengan arogansi dengan kesombongan makanya mari kita lihat jangan di ekstrim kanan ekstrim kiri orang sombong pasti kelihatan tapi orang minder kadang-kadang gak kelihatan sepertinya sangat halus banget sangat sopan tapi dibalik kesopanan dibalik sepertinya hal yang baik justru ada ada sesuatu yang dia harapkan pada saat dia tidak dapatkan orang minder sudah dia akan kecewa dan dia akan akan apa namanya mengalami sesuatu yang pahit hati jadi jangan seorang simpen mukanya mungkin oh shalom shalom tapi hatinya pahit banget makanya jangan jadi orang yang ekstrim kanan ekstrim kiri jangan tidak perlu sombong apa sih yang perlu disombongkan tapi apa juga yang perlu diminderkan tidak perlu acting kadang-kadang orang minder cuma acting saja sebetulnya dari sikap kesombongannya sikap kepingin dihargai dan dijadikan perhatian jadi biasa saja sudah bersyukur untuk apa yang sudah terima mau banyak mau sedikit itu bukan ukurannya tapi bagaimana yang penting respon kita dan cara hidup kita yang benar nah ciri orang yang mengalami gila hormat yang pertama haus pujian seneng banget dipuji sekali lagi pujian tidak salah kita sering kali sebagai suami istri harus itu punya stok pujian ada banyak suami istri ribut karena sebetulnya persoalan cuma kecil karena kita suami gak pernah muji bahkan kalau nganggil kalau ngomong waduh gak enak ya dirubah lah pujilah istrimu tapi dengan tulus suami atau istri pujilah suamimu juga pujian ini penting tapi kalau terlalu haus nah itu bahaya pasti gampang jatuh pada orang-orang yang suka muji-muji yang suka gombalin ya digombalin ditaut digombalin ya karena haus banget gak pernah dipuji sama suaminya terus dipuji sama temen kantornya ya ampun waduh gak kelepak-kelepak dan akhirnya menganggap suaminya memang tidak mengasih dia itu ya adanya-adanya atau sebaliknya di rumah gak pernah dipuji-puji istrinya di kantor dipuji-puji sama temen kantornya wah bapak itu ganteng sekalipun sudah setua tapi wah bagus kalah anak-anak muda wah langsung kelepak-kelepak hilang pengendalian dirinya ya lalu yang kedua anti kritik dikritik susah gak bisa dikritik yang ketiga tidak menghargai orang yang lebih rendah kalau ada orang yang lebih rendah bukannya diangkat tapi semakin dipakai dipakai untuk supaya dia kelihatan baik yang keempat otoriter ya di lahumat pasti otoriter dia gak mau sedikitpun disinggung soal harga dirinya yang sangat tinggi sekali itu kalau ada orang yang mencoba untuk menurunkan dia akan otoriter dia akan kaks apalagi kalau dia leader pemimpin keluarga orang tua gak suka kalau ada anaknya berani bantah langsung otoriter diem kamu ini apa-apa sudah pengalaman waduh ya guru barangkali juga pendidik anak-anak yang selalu tanya diem kamu anak takut terus bodoh banget nah sudah mulai seperti itu mental block artinya sudah gak bisa berubah dia merasa aku yang paling benar setitik sudah mau dikasih masukan dikasih nasihat no way mungkin dia bisa mantau-mantau tapi gak diterima sama sekali bisa setelah yang keenam ambisius fokus hanya pada perkara dunia yang kelihatan saja kalau tetanggamu bisa beli ini beli itu aku juga bisa mesti cuma yang dilihat yang di luar gak bisa lihat sesuatu yang di belakang sesuatu yang bisa dilihat kita gak pernah ingin yang penting pokoknya apa yang bisa dilihat dan itu yang bisa mengangkat pamor reputasi hidupku di banyak mata orang arogansi senioritas wah karena aku udah tua aku pengalaman ini banyak kamu itu siapa Nip kamu anak kecil baru kemarin sore mutimut hai selesai malu-malu ini om opa asam garam sudah lengkap waduh dan tidak menganggap dianggap enteng makanya anak muda seringkali gitu mental breakdown iya ada orang tua banyak dah diem aja diem nanti salah ngomong malah tapi Tuhan bilang hai anak muda jangan engkau anggap rendah dirimu karena karena kemudahan tapi jadilah teladan disini banyak anak muda seringkali kita hidup dalam satu kultur yang di Indonesia ini memang agak berat saya tahu saya ngalami juga orang tua saya keras gak berani kita jangankan bantah ngeliat wajahnya aja sudah dipanggil dipanggil gitu wah kita udah deg-degan tapi tidak semua tentu tapi kebanyakan begitu dan itu dibawa dalam kehidupan kita di kuliah saya 11 tahun ngajar jadi saya persis tahu bagaimana anak teman-teman mahasiswa ada pertanyaan semua diem mulai berdoa dalam hati ada pertanyaan tambah dalam doa sungguh jangan saya Tuhan jangan sayang kalau kalau Anda tidak bertanya guru yang bertanya tambah banter itu kebiasaan saudara tertawa yang tertawa akan diimu sendiri kan ya begitu saya juga dulu begitu sama adalah memang sistem pendidikan kita memang agak keliru banget saya bersyukur saya tidak promosi ini ya SAT kita sekolah petani school ini sejak dari awal saya bilang jangan sekali-sekali guru itu menganggap dirinya sumber belajar satu-satunya guru itu cuma fasilitator saya pengalaman mau ngajar waktu saya ngajar itu saya tidak tahu semuanya tidak mau jujur ya jadi banyak itu kadang-kadang sesuatu yang saya pikir-pikir sendiri sebetulnya belum tentu itu benar apa yang saya katakan belum tentu benar tapi karena dosen apalagi pendeta ya kan halo amin 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 waduh amin amin terus masuk surga amin masuk neraka amin juga jadi jangan ayo saya makan kita denger khutbah ini harus pakai akal sehat kita juga amin warah amin ini amin nah ini harus amin jangan cuma dilek oh saya ngomong pendeta sudah amin amin jangan pikir kalau saudara besar pak tadi rasanya pak inggi salah lu ngomong ngomong saudara itu baik buat saya juga tapi saya takut jangan menyentuh orang yang diurapi itu yang dalam pikiran kita makanya kita stuck saudara di situ mental block kita sudah gak bisa berani seperti itu jangan gak apa-apa ya tapi jangan pas saya khutbah kamu stop pak interrupsi jangan nanti habis ini kita ketemu di kantor sambil makan bakso kamu boleh ngomong amin ramin ketegang arugansi senioritas itu banyak sekali percaya ada banyak dalam kehidupan kita yang tua pasti dianggap lebih benar belum tentu padahal self-centered personality ya pasti fokusnya pada diri sendiri suka bertengkar dan suka iri hati iri dengki oke itu saja merdeka atas mental gila hormat pas saya inggrisnya gila hormat itu apa saya cari-cari agak susah snobby tapi gak jelas juga snobby tapi ada juga yang ngomong apa itu med respect ya gak tau lah pokoknya gila hormat tau ya maksudnya gila hormat semua ya oke yang pertama bagaimana supaya kita merdeka dari gila hormat ini satu yang pertama saudara dan saya harus mengakui bahwa dirimu pribadimu itu unik dan spesial jadi artinya saudara gak perlu nyonto-nyonto yang lain tiru-tiru yang lain kepingin seperti yang lain kamu itu satu-satunya di muka bumi ini dan tidak ada yang sama pertahankan itu jangan malah kau gadekkan keunikanmu dan jiplak orang lain itu yang membuat kita jadi cari-cari perhatian terus supaya sama dengan orang yang kita idolakan padahal saya mau beritahu saudara tidak mungkin jadi orang yang sama dengan orang yang kau idolakan kamu tetap nomor dua dia yang nomor satu karena kamu tidak mungkin bisa sama seperti dia jangan kamu harus bersyukur dengan dirimu pak tapi hidungku pesek mataku sibit pak elek banget kulitku ikrengi ya ampun gak masalah karena sekali lagi saudara bukan itu cuma cangkang ya apa cangkang apa keseng keseng ya perlu penting penting tapi gak penting-penting amat apalagi sekarang itu saudara bisa oplasa tapi itu gak penting yang penting itu manusia mu yang sesungguhnya yaitu manusia batiniamu itu jadi cangkang itu nanti jadi abu jadi debu jadi tanah tapi yang kekal itu manusia rohmu itu yang perlu diperhatiin katakan namanya itu yang harus dijaga dilihat siapa babang yang serah rohani ini itu yang penting ini kata Tuhan bukan kata babang yang atau kata pendeta siapa atau orang pintar siapa bahwa kamu ini unique special itu kata Tuhan aku percaya gak kata Tuhan atau kata orang abu welek bener-bener gak ada kelas sama sekali terus kita drop apalagi sekarang dengan dunia medsos begitu terus terbuka luar biasa kita selalu banding-bandingkan dengan wih orang ini cantik banget orang sukses waduh luar biasanya kita stress karena kita tidak menghargai kapasitas keunikan kespesialan diri kita jadi kita mau niru orang terus ya saya 4-3 ayat 4 itu ayat yang tadi pagi saya juga dapat ayatnya melalui perjaman kudus itu oleh karena engkau berharga di mataku berharganya berapa sangat berharga nanti saya tunjukkan berharganya berapa dan mulia semulia apa nanti dan aku ini mengasih engkau dasarnya aku memandang atau Tuhan memandang kita ini berharga mulia karena kasih bukan karena yang lain karena Tuhan sudah mengambil keputusan apapun keadaanmu penampilanmu secara fisik gak perlu aku udah mengasih kamu susah memang karena kita selalu memikirkan kalau aku mau mengasih dia ukurannya selalu fisik ucapan yang kita dengar dengan telinga jasmani apa jasmani kita maka dikatakan ini maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai gantinya awamu itu artinya harga hidupmu itu seharga dikatakan manusia manusia siapa manusia Yesus yang sudah mati buat kita yang baru kita terima perjaman kudus saya bisa bayangkan kalau Yesus itu dia tersalib dengan dua penjahat yang satu penjahat malah membuli dia tapi yang satu bertobat suku Tuhan kalau kau datang sebagai raja ingat aku Yesus bilang hari ini juga kamu bersama-sama dengan aku di spirit house artinya kematian Yesus cuma bawa satu jiwa saja yang mau percaya dua belas murat yang lain semburat tercerai berai lari semua gak ada satupun kalau Yesus mau hitung-hitungan ngapain aku mati goong si jidok ini serasa rugi gitu ya dia terus turun dari salib dan tidak ada lagi keselamatan bisa gak gak bisa itu kalau saya barangkali begitu tapi sekalipun satu-satunya ini yang diselamatkan bahkan sampai generasi berikut sampai hari ini jaman ini tidak ada satupun orang yang percaya Yesus tetap terpaku di kayu salib hanya untuk satu jiwa ini dan saya mau katakan jiwamu hidupmu itu harganya seharga Yesus Kristus masa sih kita masih mau merendah-rendahkan diri terus dalam arti kata menghina diri kita sendiri aku ini sopot oh Tuhan aku ini sopot oh Pak ya jadi hargamu itu seharga Yesus Kristus kalau maaf ya kalau cuma satu saja di gereja ini yang mau selamat yang mau percaya Yesus satu saja satu Yesus tetap mati buat kita loh bayar hutang-hutang dosamu tidak ada istilah untung rugi Pak Yesus yang dia tahu Bapaknya mengasihi manusia Bapaknya menghargai Bapaknya memuliakan manusia Lugas 10-20 namun demikian janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepada kamu tapi bersuka citalah karena namamu ada terdaftar di sorga katakan amin saudara oh ini kan buat murid-murid Pak kalau kami ini kan kita belum ngerti Pak saudara Yesus memberikan satu kejaminan kalau kamu percaya kepada dia yang mengutus kita banyak karya yang bisa engkau buat dengan hidupmu tapi Yesus bilang jangan bersuka cita jangan bangga bangga dengan hal itu tapi bersyukur bersuka citalah dan apa namanya lagi banggalah karena namamu sudah ada di fileku namamu aku kenal di sorga saya bisa bayangkan gak pambang yang namanya ada di sorga mau apa lagi yang kurang nah perlu lagi katakan amin bukan karena karya-karyamu tapi karena Yesus sudah mati buat kita dan kita percaya kepada dia namamu langsung ada di situ kalau saudara mungkin punya orang tua dan orang tuamu tunjukkan ini sertifikat rumah dan tanah yang begitu luas dibukakan ada namamu masa sih kamu masih bilang aku ke orang miskin orang doyopo namamu ada di situ sebagai hak pewaris dari tanah itu atau rumah itu saudara dan saya adalah pewaris dari kerajaan sorga katakan amin namamu sudah terdaftar di situ yang kedua sudah hormatilah orang lain dalam kurung lebih dulu seringkali kita ini namanya orang lain hormati aku baru aku bisa hormati kalau kamu menghormati aku aku hormati kamu itu kan prinsip dunia kalau kamu mencintai aku aku bisa mencintai kamu lebih daripada kamu mencintai aku tapi kalau kamu seluruh kaya hatiku aku bisa lebih jahat dari apapun waduh dan kita sering denger gitu kayak bangga banget halo belajar sudah dari Matius 7.12 bilang begini segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu perbuatlah dalam kurung lebih dulu demikian juga kepada mereka kamu mau dihormati hormati orang lain lebih dulu itu prinsip kebenaran katakan amin inilah isi seluruh hukum taurat hukum kitab para nabi minta ampun ini untung itu sekarang gak ada misalnya ini ada time tunnel ya apa namanya apa time tunnel orang bisa pindah dari jaman nuh jaman apa masuk ke jaman sekarang wah dia mungkin marah enak kami belajar hukum taurat begitu sulit susah kok sekarang cuma diringkes hukum isi hukum taurat cuma ini itu kalau kamu mau dihormati hormati dulu orang lain kalau kamu mau dikasih kasih dulu orang lain wah ini golden rule hukum 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 dan ini pasti manjur kalau sudah mau berhasil dalam hidup lakukan dulu jangan kita nuntut dihormati dulu sementara kita gak bisa gak bisa dan bahkan tidak mau menghormati orang lain gak ada itu gak ada itu jalan begitu 1 Petos 2 17 bilang begini hormatilah semua orang kasihilah saudara-saudaramu takutlah akan Allah hormatilah raja semua orang jadi gak bisa pilih-pilih pak tapi orang itu kurang ajar pak gak bisa pak dihormati hormati papa saya juga gak bisa pak dihormati papa saya itu seringkuan habis-habisin duit judi lagi buat sesuatu keluarga menderita kami keluarga oleh karena perilakunya orang tua saya tak apa saya hormati ya yang ketiga ini masih ada 10 lagi boleh terus oke yang ketiga temukan keunikan atau kebaikan orang lain kalau kita mau jujur seringkali kita gampang menemukan kesalahan orang lain daripada kebaikan bahkan kita gak mau memikirkan kebaikan orang lain yang kita pikirkan yang buruk-buruk supaya kita punya peluru kalau satu kali kita bertengkar dengan dia kita punya peluru untuk menyerang dia untuk menjatuhkan dia yang jelek-jelek selalu dicatat dengan tinta emas saudara tapi yang baik-baik kita lupakan itu realitas kita nah ayo mulai belajar temukan hal-hal yang baik pada orang-orang yang mungkin juga jenggelin kita temukan pasti ada baiknya juga sama seperti saudara seperti kita masing-masing saya punya kelemahan tapi saya juga punya kebaikan semua orang begitu mulai belajar sungguh-sungguh temukan kebaikan-kebaikannya kalau Tuhan itu cuma lihat kejelekan kita habis semua kita gak ada yang layak sama sekali tapi dia lihat kebaikan kebaikan siapa? kebaikan Tuhan Yesus yang mau menerima saudara dan saya yang dia mau jadi jurus syafaat membela kita yang siap taruh badan buat kita itu yang dia lihat jadi prioritas utama untuk hal-hal ini coba mulai dari orang tuamu banyak anak-anak gak mikir kebaikan orang tua cuma kepikirnya oh iya papa mama aku kerja buat aku buat sekolah udah titik gitu aja kalau ditanya nak apa sih kebaikan orang ruang tuamu apa ya om ya apa ya apa ya apa ketemu-ketemu saudara karena dipikir kebaikan orang tua merawat merawat kita bayarin sekolah itu sudah kewajibannya dia itu bukan kebaikan pak dia kerja siang malam untuk anak kita sekarang gak menghargai sebagai kebaikan seringkali yang muncul justru saat papa papa atau orang tua kita udah di peti-mati kita kemudian diminta untuk kasih testimoni baru disitu muncul papa itu luar biasa telat saya bilang papa itu orang yang hebat telat waktu dia hidup kamu gak pernah ngomong tidak menghargai dan tidak mengakui bahkan kita gampang maaf nih buat anak-anak muda khususnya hanya karena kenal seseorang entah cewek entah cowok ganteng cantik baik hati terus kita di ajak untuk melakukan hal-hal yang mungkin orang tua kita gak suka serasa lu mau gereja ngopo mau gereja bapamu bilang ke gereja mamamu bilang ke gereja saya aktif jujur ya banyak anak muda bilang serasa lu ngereja ikuti dan bahkan beberapa pada saat ada hal-hal yang meruncing anak-anak milih untuk lebih percaya sama teman-teman yang baru kenal satu tahun dua tahun satu bulan dua bulan untuk kemudian menolak orang tua dengeran anak-anak muda kamu sudah melakukan suatu tindakan yang bodoh sekali bodoh saya bilang kalau pacarmu sampai membuat kamu ribut sama orang tuamu saya beritahu gini tinggalkan orang itu orang itu pasti gak benar sudah kalau dia jadi pasangan mau jadi pasangan hidup dengan baik dia justru merukunkan membuat kamu semakin setia beribadah hidup rohanimu semakin baik pilihan itu tapi kalau membuat kamu semakin jauh dari Tuhan putus sudah saya ngomong tidak dimimbar serius karena kamu dasarnya sangat tidak relevan banget gitu loh kamu gak bisa ngelihat kebaikan orang Tuhan sudah memelihara kamu berjuang bagi kamu ditinggal hanya gara-gara satu anak yang gak jelas ya cinta apa itu cinta bijisan itu cinta yang gak ada dasar sekali untuk berdiri tegak itu kena angin sedikit selesai sudah perses sama om eh kok om pak pendeta iya saya bilang om ini kekeluargaan kalian saya anggap sebagai anak-anak saya dengerin baik-baik betul om apa pernah ngalami di seperti diperlakukan seperti anak diperlakukan oleh anak om enggak enggak pernah tapi itu realita banyak kisah-kisah di sekitar kita bertaburan coba perhatikan kebaikan catat kalau perlu doakan bawa dalam doa kalau kamu udah tau begitu banyak ternyata kebaikan-kebaikan orang tuamu bawa dalam doa Tuhan lihat ada begitu banyak kebaikan orang tuaku kalau saat ini berkasih dan susah menderita tolong Tuhan beri kekuatan beri kemenangan beri keberhasilan Tuhan tunjukkan sama Tuhan kebaikan-kebaikan orang tuamu anggota keluarga juga kakak adik suami istri belajar untuk menemukan dan saudara enggak perlu panggil pendeta nabi-nabi untuk melihat siapa dirimu enggak usah kalau saudara mau lihat saya apa adanya tanya Bu Riki kalau Bu Riki belum bisa memberi jawaban yang lebih tepat memuaskan tinggal sama-sama saya sebentar aja satu hari atau setengah hari jangan lama-lama ya karena saya enggak punya tempat tidur kamar tidur enggak ada kamar tidur cuma satu buat kami berdua maksud kamu mau tidur di tengah-tengah kami mengganggu privacy ngerti ketemu sama saya ngobrol sama saya sebentar saudara akan langsung ketemu lihat kekurangan-kekurangannya tapi kalau saudara ketemu sebentar langsung bisa melihat kelebihan-kelebihan saya saudara bisa belajar sesuatu yang baik katakan amin oke yang lain para janda janda ini maksudnya janda yang benar-benar janda di Alkitab ditulis benar-benar janda bukan janda kembang bukan janda muda saudara ya kalau janda muda biarlah ada keluarganya yang ngurusin ya tapi yang janda benar-benar janda yang miskin yang enggak bisa hidup kalau enggak ada pertolongan kita nah gitu kita harus beri prioritas itu oke seterusnya nanti ada orang miskin orang miskin perlu diperhatikan juga ini kesempatan itu pintu masuk saudara diberkati pada saat kau memperhatikan orang-orang miskin orang lemah Tuhan berkati kita saya mau bacakan satu dosa saudara yang menurut saya ini penting sekali saya juga kaget-kaget waktu saya baca ini dan mudah-mudahan saudara juga kaget juga yeskel berapa ya mana yeskel sebentar saya carikan tadi sudah saya tulis 16 46 atau 49 ini 49 tolong tayangkan ya yeskel 16 49 baca sama-sama yuk satu dua tiga lihat inilah kesalahan Sodom kakakmu yang termuda itu kecongkakan dalam gurung penjelasannya apa kecongkakan makanan apa ayo sama-sama makanan yang berlimpah-limpah dan kesenangan hidup ada padanya dan pada anak-anaknya perempuan tapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin dulu saya pikir dosa Sodom itu dosa homoseks gitu ya Sodomi penyimpangan seksualitas yang mengerikan gitu kira-kira gitu dulu saya pikir begitu semua begitu tapi pada saat saya baca ini kok jadi lain kok kecongkakan kecongkakan yang seperti apa dituliskan kamu hidup berlimpah-limpah kamu hidup dengan foya-foya tapi kamu tidak peduli dengan orang miskin dan orang sengsara kamu menutup hatimu untuk orang-orang miskin dan orang sengsara itu dosa Sodom dan kita tahu akibat dosa Sodom Sodom di bumi hanguskan hati-hati ini saya ngomong saya tidak perlu buat tapi coba banyak saya lihat rumah tangga jadi berantakan karena hidup foya-foya sana kuliner sana tidak salah dengan kulinernya ya tapi kalau kita kemudian tidak peduli itu loh itu persoalan disitu kamu boleh kaya saya doakan semua yang kaya berlimpah-limpah mangan warak-waraknya gitu ya tapi pedulikan berbagi dengan mereka katakan amin amin katakan amin amin anak-anak muda dengar jangan nunggu aku belum punya kerjaan pak aku yang gak bisa pedulikan orang miskin orang lemah sudah bisa lakukan temenmu kurangkali yang sedang susah terdatangi doakan kalau mau kasih nasihat kuatkan bagikan sesuatu wah ternyata persoalannya uang kiriman orang tuanya telat saudara gak usah do do ralaba syar ralaba Tuhan tolong itu paket apa JNT oh saya gak boleh nyebut maaf jangan sampai telat Tuhan tolong kirimkan malekatmu untuk bawa bawa lari cepatkan sampai itu terlalu sok rohani saudara ada di mejamu super mie atau indomie atau nyebut merek juga doakan boleh percaya kuatkan hatimu teguhkan nih tak bawa satu mangkok atau sekian sadus nikah macam bisa buat satu bulan gitu amin iya yang terakhir nomor empat aja ya yang enam bulan depan atau tahun depan enggak sih belum sabu empat berbagi dan bekerjasama dengan orang lain gimana gila hormat kita bisa lepas seharus mulai perhatikan orang lain berbuat sesuatu untuk orang lain bekerjasama dengan orang lain sehingga kamu akan tahunya realitanya bukan kamu yang terpandai tapi realitanya ada orang-orang di sekitarmu yang Tuhan kirim untuk memperlengkapi kamu saya membayangkan kalau gereja ini cuma saya waduh saya yakin gereja dan jemaat paling banyak 50 orang itu pun sudah tapi karena banyak teman-teman yang terlibat dan mereka ternyata punya otak hati yang luar biasa sehingga puji Tuhan hari ini kita bisa jalan dengan semakin baik dengan semakin baik kisah Simon Petrus dengan kawan-kawan pada saat mencari ikan sepanjang malam mereka carikan gak dapet tapi Yesus bilang tebarkan jalanmu di sebelah kanan dan mereka tebarkan penuh jaring mereka penuh hampir koyak dikatakan Simon Petrus bilang ayo guys come datang ini waduh banyak banget orang iso ini kapal kudok dan mereka ini berbagi bekerja sama mengangkat berkat-berkat Tuhan itu berkat Tuhan bukan hanya untuk satu orang dua orang tapi untuk kita berbagi bekerja sama dan juga ada beberapa orang yang mengusung orang lumpuh saat ada orang lumpuh orang lumpuh gak bisa buat apa-apa mau ketemu Yesus gak mungkin karena Yesus sedang ada di satu tempat pertemuan yang apa besar akbar akhirnya mereka ambil keputusan empat orang ini ayo kita angkat kita bawa kepada Yesus dan mereka bawa dan pada saat masuk ruangan gak ada tempat juga untuk bisa berjalan menuju kepada Yesus mereka kemudian lihat ada kemungkinan peluang kita naik ke atas kita usung orang ini naik ke atas turunkan bersama-sama Yesus lihat lihat Alkitab bilang lihat iman dari mereka bukan iman dari orang yang lumpuh lihat iman dari orang-orang ini Yesus langsung bilang sembuh dosamu sudah diampuni dan seketika itu juga sembuh surah apa yang kau lakukan untuk temenmu orang lain di sekitarmu itu sangat besar sekali dampaknya jangan pelit-pelit untuk berbagi dan bekerjasama menolong mereka dalam banyak hal tentu saudara kita bisa lakukan yang paling terakhir ayat Matius 23 ayat 11 12 ya sudah lumayan ini diperpanjang sedikit ayo baca sama-sama 1 2 3 barang siapa terbesar diantara kamu hendaklah ia menjadi pelayanmu dan barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan jelas gak perlu diartikan lagi yang penting adalah ayo kalau sudah Tuhan mau sudah menjadi yang terbesar mau tapi jalannya turun melayani ada seorang bilang begini kamu kalau mau jadi orang sukses hidup berkemenangan hidup berkelimpahan memiliki satu extraordinary life caranya cuma satu kuncinya cuma satu layani banyak orang di sekitarmu layani khususnya orang-orang yang membutuhkan pertolongan hidupmu pasti diberkati hidupmu pasti mengalami hal-hal yang luar biasa layani saya bersyukur minggu lalu sudah di ya minggu lalu ada seratus amba-ambat pelayan-pelayan Tuhan yang mendaftar pada saat kita minta ayo siapa yang mau melayani ada seratus orang kurang lebih bahkan lebih saya kaget dengan fenomena ini baru dua minggu diumumkan sudah seratus sekian saya bilang tutup dulu ya karena kalau kita terima terus sampai tanggal 15 Februari kita akan kewalahan tapi begini kalau saudara waduh sudah ditutup ya om ya sudah tapi aku mau daftar bener om kemarin memang belum sempat aku mau serius daftar ketemu sama mas Tony dulu nanti itu mas Tony hitam manis ya ketemu mas aku malah mau mau silahkan nanti bisa diatur tapi serius ya jangan main-main tapi sementara ini sudah kita tutup karena terlalu banyak sudah kami juga gak mau asal-asalan melayani pelayan-pelayan baru ini kami mau berikan yang terbaik supaya saudara bisa benar-benar bisa mengalami berkat pada saat saudara melayani layani bilang kiri-kanan saudara kamu udah melayani belum? ayo layani semakin banyak kita melayani ya semakin luar biasa hidup kita dipersiapkan ayo kita berdoa kau yang tahu seluruh keadaan hati kami hidup kami Tuhan dan biarlah kalau firman Tuhan ini boleh disampaikan dan didengar diperhatikan dan diterima dengan baik dalam hati amba ambung atau jemaat Tuhan biarlah itu ya yang membuat kami bergerak untuk bangkit dan menjadi satu sebagai tubuh Kristus saling mengingatkan satu dengan yang lain kami tinggalkan mentalitas gila hormat itu karena kami sudah dihormati kami sudah dihargai oleh pemilik surga oleh karena kami tidak perlu lagi mencari penghargaan penghargaan yang lain yang secara manusiawi yang fana tapi biarlah kami terus boleh bekerja dengan baik dan menjadikan hidup ini kesempatan untuk kami boleh melayani untuk memuliakan nama Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih terima kasih terima kasih